Hai jika saya memahar secara jarak jauh kapan bareng dikirim dan sampai nyabah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan berikan kelancaran dan dijauhkan dari balap maupun musibah Amin Allah dalam kesempatan kali ini saya akan menjawab salah satu pertanyaan yang paling sering saya terima yaitu adalah jika saya memahar secara jarak jauh itu kapan barengnya itu bisa dikirim dan kapan sampai nyabah ya mungkin untuk pertanyaannya hanya satu tapi ada banyak yang mempengaruhi jawaban tersebut nah saya jawab dulu untuk pertanyaan yang pertama yakni kapan barang bisa dikirim setelah transfer bah nah untuk jawaban pertama ini tergantung ya tergantung beberapa benda yang anda mahar nah jika anda itu memahar satu barang maka besok sorenya itu bisa dikirim namun jika anda memahar dua benda ya benda bertuah dua maka lusa baru bisa dikirim ya karena untuk satu pemaharan dan satu benda bertuah maka perlu satu malam untuk meritualkan namun jika satu pemahar anda itu memahar dua benda bertuah ya maka perlu dua malam untuk meritualkan jadi yang paling cepat itu adalah ketika anda memahar satu benda bertuah malamnya diritualkan terus kemudian besok sorenya itu bisa dikirim nah kemudian untuk jawaban yang kedua itu adalah tergantung benda bertuahnya itu apa-apa yang anda mahar namun untuk rata-rata benda bertuah yang saya miliki ya itu cukup diritualkan satu malam saja namun ada juga beberapa benda bertuah yang ritualnya itu lebih dari satu malam ya seperti pusaka keris ya terus kemudian mustika khuda macan putih terus kemudian mustika untuk penyembuhan nah ini memerlukan ya paling cepat itu dua malam nah jadi jika anda itu memahar dua benda bertuah satu keris dan satunya itu mustika atau benda bertuah yang lainnya maka paling cepat itu adalah kurang lebih tiga hari setelah transfer baru bisa dikirim ya buat saudaraku untuk kedua jawaban tersebut itu belum termasuk faktor non teknis seperti tanggal merah terus kemudian pengambilan paket oleh petugas pos yang yang telat atau anda itu request ya jasa pengiriman yang di tempat kami itu tidak ada ya nah hal ini tentu akan semakin membuat pingin pengirimannya tuh lama gitu ya untuk apa namanya mengirimkan benda bertuah tersebut ya itu adalah serangkaian dan jawaban kapan barang bisa dikirim terus kemudian untuk pertanyaan yang kedua kapan barangnya itu sampai bah ya kalau untuk hal ini tentu tergantung alamat anda ya untuk pulau Jawa umumnya itu 2-3 hari itu sudah sampai sejak pengiriman kalau untuk daerah Sumatera kecuali Aceh Kalimantan Bali NTT dan NTB dan Maluku ya itu kurang lebih 5-7 hari namun untuk Aceh terus kemudian selain Papua Malaysia dan Singapura rata-rata itu 7-10 hari terus kemudian untuk luar negeri selain Malaysia dan Singapura ya itu paling cepat 10 hari sampai 21 hari ya saya rasa itu dulunya yang bisa saya saya sampaikan berkaitan dengan kapan barang itu dikirim dan kapan-kapan barangnya itu sampai gitu ya ya memang tidak bisa saya jelaskan lebih detail ya baca daraku semua namun jika ada pertanyaan terkait apapun dari anda para penonton video ini ya silahkan anda bisa kirim pesan di nomor yang sudah saya cantumkan di video ini dan jangan lupa pulang untuk anda subscribe channel ini karena masih banyak video yang menarik yang saya untuk anda lewatkan Nah terima kasih saya Baramduni Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Allahumma'sillahirrahmanirrahim Allahumma'sillahirrahim 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 Terima kasih Terima kasih.